Baik mari kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol dengan Mary Riana yang kisahnya sudah menginspirasi kita banyak bagaimana dia meraih kesuksesan dan ternyata dibalik kesuksesan itu hidup sendiri usia remaja lulus SMA sendirian di kuliah hanya bertahan dengan 10 dolar seminggu mengerjakan apa tadi? bagi brosur di jalan itu dapat uang juga cukup ya? untuk bertahan hidup enggak cukup sebenarnya tapi setidaknya itu bisa lebih membantu karena seharusnya ada uang tambahan gitu ya kemudian saya dengar ada resolusi pada usia 20 tahun resolusi apa? apa yang bisa berpikir yang dapat itu? ketika saya ulang tahun ke 20 itu menjadi satu momen yang enggak akan pernah saya lupakan karena di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya saya sadar bahwa hidup itu bukan untuk kita tangisi tapi untuk kita perjuangkan dan kita syukuri ada saat-saat kamu nangis waktu itu? oh sering oh ya? sering saat apa? saat karena enggak ada yang pernah tahu gitu apa yang saya alamin di Singapura pada saat itu dan ketika saya harus bagian brosur di jalan harus bertahan hidup ngirit-ngirit saya enggak pernah sedikitpun cerita ke orang tua saya enggak pernah cerita ke papa saya enggak pernah cerita ke mama karena saya tahu mereka juga udah ada bebannya sendiri gitu dan dan ketika mereka berhasil mengirimkan saya ke Singapura pasti mereka berpikir oh setidaknya dia sudah bisa mandiri di sana padahal sebenarnya enggak enggak segampang yang orang lain bayangkan gitu momen yang paling bikin kamu rasanya tadi kan bilang ya sedih gitu momen apa? iya emm banyak tapi salah satunya adalah ya ketika saya ulang tahun ke-20 itu sendiri di sana dan mungkin seperti yang juga digambarkan lewat film Mary Riana gitu bagaimana kalau dulu di rumah walaupun keluarga kami sederhana tapi ulang tahun terus selalu bersama ya kan dirayain terus mama biasanya bikin kue terus saya biasanya suka ikutan bikin kue gitu walaupun bikin coklatnya kadang-kadang saya mulai dari kiri emang mulai dari kanan terus tiba-tiba enggak nyambung gitu cuma itu sebuah momen yang yang akan selalu saya kenang gitu jadi ketika saya harus sendiri berjuang di saat yang susah di momen spesial di hidup saya saya nggak bisa ngerayain dengan orang-orang yang saya cintai jadi ya disitu lah sedih nah tapi dibalik kesedihan itu muncul sebuah janji sebuah janji dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial saya harus sudah bisa membagikan orang tua saya saya harus sudah bisa kembali lagi ke Indonesia dan kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses jadi di saat kesedihan itu mungkin titik terendah di hidup saya ya saya panjatkan doa janji dan disitulah akhirnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan cara menyam ini nih mewujudkan mimpinya seperti apa tadi Mbak Meri udah bilang kita nggak cuma bisa berdoa aja gitu ya terus bertahan karena harus berjuang berjuangnya gimana iya nah jadi mungkin harus mulai dari sesuatu yang kecil ya karena pada saat itu saya juga bukan siapa-siapa saya nggak punya modal banyak saya juga nggak punya kenalan nggak punya keterampilan tapi saya mau dan kemauan itu menurut saya penting mau untuk mulai dari hal-hal yang kecil mau untuk bahkan bagi bagian rusur di jalan gitu kan pekerjaan-pekerjaan yang banyak orang meremehkan teman-teman saya juga banyak yang menertawakan gitu bilang ih kok kamu mamanya sih kerja kayak gitu kamu kan mahasiswa harusnya kerja yang pakai otak dikit dong ngapain kayak di kantoran gitu bagian rusur mah siapa juga bisa gitu kan dan wah seakan-akan apa ya seakan-akan kayak harga diri saya wah di jatuhin dijek-injek ya tapi disitulah saya selalu kuatkan diri saya sendiri dan saya bilang saya kerja itu bukan untuk gaya-gayaan saya kerja bukan untuk keren-kerenan saya kerja untuk berjuang untuk hidup saya untuk mimpi saya untuk orang tua saya buat apa gengsi asalkan yang saya lakukan itu halal akan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya disitulah saya temukan satu rahasia kehidupan bahwa sesungguhnya sekecil apapun langkah saya asalkan saya tekun dan terus melangkah dan terus melangkah dan terus melangkah suatu hari saya pun akan bisa mencapai tujuan saya sekecil apapun langkah saya asalkan saya tulus dan ikhlas Tuhan pasti akan melihat dan dari langkah kecil itu kita bisa diberikan kesempatan lebih besar lagi dalam hidup dan akhirnya sekarang sudah dari agen asuransi betul ya sampai akhirnya sempat kehilangan sepuluh berapa? sepuluh ribu dolar sepuluh ribu dolar bisnis investasi bisnis investasi hilang dengan susah-susah mempunyai uang terus hilang begitu saja tapi akhirnya sebagai agen asuransi terus berhasil gitu ya mbak ya iya dan langsung diangkat menjadi manajer dan sukses hingga kini iya jadi banyak jatuh bangunnya dan singkat cerita akhirnya saya memulai usaha saya sendiri di Singapura di bidang jasa keuangan jadi menjual produk-produk keuangan asuransi reksadana dan seterusnya dan disitu lah akhirnya saya kerja keras saya mungkin gak punya apa-apa modal saya cuma waktu tenaga dan keimanan dan saya kerja keras 14 jam tiap hari non stop 7 hari selama seminggu ada harga yang harus dibayar untuk setiap kesuksesan dan saya memilih untuk membayar harga itu di saat saya masih muda masih punya kesempatan masih punya energi iya betul sekali Mbak Meri terus kemudian saat ini Mbak Meri mendirikan Mary Riana Learning Center iya ini kegiatannya apa iya nah jadi setelah 16 tahun saya tinggal di Singapura tahun 2014 kemarin saya memutuskan untuk kembali tinggal di Indonesia saya mendirikan Mary Riana Learning Center itu pusat pembelajaran pengembangan diri khususnya untuk anak-anak remaja saya usia 11 sampai 19 tahun dimana disitulah saya bisa lebih memberikan pendidikan karakter bagaimana anak-anak muda itu bukan hanya harus pinter tapi juga harus kuat hatinya kuat imannya yang anggu dan tetep bisa respect terhadap orang tuanya ini luar biasa ya dan satu anggota Meri Riana Learning Center sudah ada disini selamat pagi Kezia selamat pagi gimana kabarnya baik baik kamu usia berapa masuk ke Learning Center nya Mary Riana? usianya tahun lalu itu usianya 20 tahun 20 tahun apa yang didapatkan disana? banyak banget yang didapatkan disana dari Miss Meri yang paling kena sih Miss Meri selalu bilang gak ada yang gak mungkin asalkan kita mau berusaha asalkan kita tekun ikhlas dan terus mau punya semangat untuk berjuang gak ada yang gak mungkin gitu jadi itu juga yang mendorong saya untuk terus mengejar mimpi saya gak takut untuk bermimpi besar seperti yang Miss Meri lakukan gitu jadi punya target-target tertentu ke depan gitu dan saya mau terus berusaha berjuang seperti yang Miss Meri lakukan gitu dan di Meri Riana Learning Center saya juga bukan hanya dapat sesuatu belajar langsung dari Miss Meri tapi saya juga bersyukur karena dapat kesempatan untuk membagikan juga ke orang lain gitu ke temen-temen yang lain jadi kan bisa bawa pengaruh positif juga untuk mereka bagaimana saya juga bisa memotivasi mereka seperti itu luar biasa kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Meri karena di acara curahan hati perempuan ini Mbak Meri kita menerima curahan cita-cita dari sahabat perempuan ya bagaimana mereka terpuruk dan sebagainya tapi kita juga ingin mendorong mereka untuk menjadi perempuan yang berdaya dengan Mbak Vera sebagai psikolog kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam dirinya ada Mbak Oki sebagai ustazah dan nanti setelah Mbak Meri Riana ini ada sahabat perempuan kita yang kedua masih remaja dan harus berhenti dalam pendidikannya demi keluarga kisahnya ikuti kami dalam curahan hati perempuan setelah yang satu ini ya